Kesatria Baju Putih, Tek Insin Hiap, bagian 18. Engkau bernama Xiang Ji kan? Tanya Tio Chiehiong. Ya, Xiang Ji mengangguk. Aku menolongmu justru menghendakimu hidup, kenapa engkau malah ingin dihukum mati? Tanya Tio Chiehiong lembut. Sudah ketahuan aku yang melakukan itu, tentunya Hang Ya tidak akan mengampuniku. Xiang Ji menghela nafas. Percayalah Tio Chiehiong tersenyum. Hang Ya tidak akan menghukum mati dirimu, benar, sahut Toan Hang Ya. Oh Xiang Ji tercengang. Xiang Ji Toan Pitlian tersenyum, ibuku sudah sembuh, tentunya ayahku tidak akan menghukumu. Terima kasih, Hang Ya ucap Xiang Ji. Terima kasih, Kong Chu Xiang Ji Toan Pitlian tersenyum lagi. Seharusnya engkau berterima kasih pada. Tio Chiehiong, terima kasih kakak Chiehiong ucap Xiang Ji terisak. Engkau, engkau sangat baik dan selembut kakakku, kalau begitu, Tio Chiehiong menatapnya lembut dan penuh kasih sayang. Anggaplah aku kakakmu kakak, mendadak Xiang Ji bangkit berdiri, kemudian mendekap di dada Tio Chiehiong sambil menangis terisak-isak. Adik yang baik Tio Chiehiong membelainya bagai seorang kakak. Jangan menangis, senyumlah Toan Hang Ya, Seng Ratu dan lainnya menyaksikan itu dengan penuh rasa haru, begitu pula Lin Cheng Im dan Toan Pitlian. Mereka tidak menyangka Tio Chiehiong memiliki kasih sayang terhadap sesama. Xiang Ji ujar Toan Hang Ya mendadak. Karena aku pernah melakukan kesalahan terhadapmu, maka mulai hari ini engkau kuangkat sebagai putriku dengan gelar Xiang Ji Kong Chu, haai Xiang Ji terperangah. Xiang Ji bisik Tio Chiehiong. Cepatlah engkau berlutut mengucapkan terima kasih kepada Hang Ya dan Ratu. Xiang Ji mengangguk, lalu segera berlutut di hadapan Toan Hang Ya dan Seng Ratu. Terima kasih Hang Ya, terima kasih Ratu ucapnya terisak-isak saking gembira. Toan Hang Ya tersenyum. Kok masih memanggil Hang Ya dan Ratu? Harus panggil ayah dan ibu-ayah ibu, panggil Xiang Ji. Bangunlah nak Toan Hang Ya tertawa gembira. Ya, ayah Xiang Ji bangkit berdiri Toan Willekia dan adiknya segera mendekati Xiang Ji dengan wajah berseri. Xiang Ji pun segera memanggil. Kakak, adik Toan Willekia memegang bahunya sambil tersenyum. Engkau tidak akan senakal piklian, kan eh kak. Toan piklian melotot, kemudian menggenggam tangan Xiang Ji rat-erat. Adik kakak Xiang Ji tersenyum dengan air metu bercucuran saking terharu. Nah urusan ini telah beres, ujar Toan Hang Ya sambil memandang Tio Chiehiong. Oh ya, kenapa engkau tahu bahwa Xiang Ji yang melakukan itu ketika aku memasuki kamar ini, aku melihat nadi dikening Xiang Ji bergerak-gerak. Lagipula wajahnya agak kekuning-kuningan, maka aku sudah menduga dia yang memelihara ulat aneh itu, ujar Tio Chiehiong menjelaskan. Ulat aneh Toan Hang Ya mengerutkan kening. Ulat aneh apa sebetulnya ratu tidak menderita penyakit apapun, tapi di dalam perutnya terdapat ulat aneh yang berasal dari daerah Miao, Tio Chiehiong memberitahukan. Ulat aneh itu hidup di dalam perut ratu, menghisap sari makanan dan energi di dalam tubuh ratu, maka tubuh ratu menjadi kurus kering setahun kemudian. Ulat itu akan berkembang biak di dalam perut ratu setiap malam, tiba ulat-ulat itu akan merayap keluar dari mulut ratu lalu masuk ke dalam mulut orang lain. Setelah itu, ratu pasti mati secara mengerikan, ha-ha-ha Toan Hang Ya merinding, begitu pula yang lain. Setelah ratu mati, Xiang Ji pun ikut mati, tambah Tio Chiehiong. Sebab dia si pemelihara ulat aneh itu, tadi harus mati juga, ha-ha-ha, Toan Hang Ya menghela nafas. Untung engkau keburu sampai di sini, kalau tidak, perut kita pasti berisi ulat aneh itu, sambung Toan Pik Lian sambil tertawa. Tai Li Kong cu girang karena kehadiran Tio Chiehiong, lagi pula pemuda itu telah menyelamatkan ibunya. Chiehiong Toan Hang Ya menatapnya kagum. Dari mana engkau belajar ilmu pengobatan Sok Dieng Yong, jawab Tio Chiehiong memberitahukan. Dua tahun aku ikut beliau untuk belajar ilmu pengobatan, pantas, Toan Hang Ya manggut-manggut. Semua ini memang sudah merupakan takdir, ujar Tio Chiehiong. Kalau tidak memiliki semacam iwekang, aku pun tidak akan sanggup menyembuhkan ratu. Saudara Tio, iwekang apa yang kau miliki itu tanya Toan Wiyakie mendadak. Pan Yok Hian Tian Xin Kang, jawab Tio Chiehiong jujur. Iwekang tersebut mengandung hawa yang panas, maka menggunakan iwekang itulah aku memusnahkan ulat aneh di dalam perut ratu. Oh Oh Toan Wiyakie manggut-manggut dan makin kagum terhadap Tio Chiehiong sedangkan Toan Pik Lian terus meliriknya dengan metal berbinar-binar. Itu tidak terlepas dari metalin Cheng Im, namun sungguh mengherankan, kali ini ia tidak merasa panas terhadap Tai Li Kong Chu, sebaliknya malah memakluminya sebab gadis mana yang tidak akan tertarik pada Tio Chiehiong yang begitu tampan, lemah-lembut, mahir ilmu silat, ilmu sastra dan ilmu pengobatan. Diam-diam ia pun merasa bangga tapi merasa gelisah pula, karena kalau Tio Chiehiong pemuda matuk keranjang, kelak pasti punya istri banyak. Akan tetapi, ia yakin Tio Chiehiong bukan pemuda semacam itu. Hari ini, suasana di ruang dalam istana itu kelihatan agak lain sebab para pengawal istana berbaris rapi di situ, tampak pula seorang rahit berdiri di sisi Toan Hang, ya, hadir juga Seng Ratu, Gou Sian Eng, Toan Wiyakie dan adiknya. Berselang beberapa saat kemudian, muncullah Tio Chiehiong bersama Lim Cheng Im Suasana itu membuat mereka berdua tercengang setelah memberi hormat kepada Toan Hang, ya, dan Seng Ratu, barulah mereka duduk, Chiehiong ujar Toan Hang, ya, sambil tertawa. Mari ku perkenalkan rahit ini adalah Hyanteng Tai Su. Beliau adalah Kek Su, guru silat, dalam istana, Tio Chiehiong segera bangkit berdiri sekaligus memberi hormat pada rahit itu. Oni Tohut ucap Hyanteng Tai Su, kemudian menatap Tio Chiehiong dalam-dalam. Kita memang berjodoh bertemu di sini, Tio Chiehiong hanya tersenyum, namun merasa heran kenapa Toan Hang yang mengundangnya datang di ruang itu. Chiehiong, aku suka sekali akan ilmu silat, ujar Toan Hang yang memberitahukan. Maka hari ini aku mengadakan pertandingan persahabatan, yakni Hyanteng Tai Su akan bertanding denganmu, Hang ya Tio Chiehiong mengerutkan kening. Lebih baik dibataskan pertandingan persahabatan ini, kenapa tanya Toan Hang ya? Hang, ya, aku datang bukan ingin bertanding dengan Kok Su di sini. Lagi pula aku pun tidak mau bertanding, ujar Tio Chiehiong. Oni Tohut ucap Hyanteng Tai Su. Aku dengar engkau berkepandayan tinggi, karena itu, aku ingin mohon petunjuk, Tai Su, Tio Chiehiong menggeleng-gelengkan kepala. Untuk apa kita harus bertanding untuk menambah pengetahuanku mengenai hal ilmu silat, sahut Hyanteng Tai Su. Maka aku harap engkau tidak akan mengecewakan Kutai Su, saudara Tio ujar Tuan Wilai Kieh sambil tersenyum. Aku memang ingin sekali menyaksikan kepandayanmu, maka janganlah engkau menolak. Itu hanya merupakan pertandingan persahabatan saja, sambung Tuan Pik Hian sambil memandangnya. Kakak Hiong bisik Lim Cheng Im. Jangan mempermalukan Tiong Goan adik Im Tio Chiehiong menatapnya. Engkau pun menghendaki aku bertanding dengan Tai Su itu ya, Lim Cheng Im mengangguk dan melanjutkan. Itu demi menjaga nama baik Tiong Goan. Kalau engkau tidak bertanding, maka akan mempermalukan seluruh kaum pesilat Tiong Goan. Ah ah ah, Tio Chiehiong menghela nafas, namun kemudian manggut-manggut. Baiklah katanya. Om Itohut Hian Teng Tai Su tersenyum, lalu berjalan mantap ke tengah-tengah ruang tersebut, dan berdiri di situ sambil memandang Tio Chiehiong. Pemuda itu bersikap apa boleh buat melangkah ke situ, lalu berdiri di hadapan Hian Teng Tai Su. Aku tuan rumah, engkau boleh menyerang duluan, ujar Hian Teng Tai Su sambil menghimpun iwakangnya. Maaf, Tai Su sahut Tio Chiehiong sungguh-sungguh. Aku tidak pernah menyerang duluan terhadap siapapun, Om Itohut. Kalau begitu, aku akan menyerang duluan. Silakan, Tai Su hati-hati Hian Teng Tai Su memperingatkan Tio Chiehiong. Kemudian badannya bergerak dan langsung menyerang sungguh dasyat serangannya. Tio Chiehiong tidak menangkis, melainkannya hanya berkelit menggunakan ilmu langkah kilat. Maka seketika ia menghilang dari hadapan Hian Teng Tai Su, sehingga rahit itu menyerang tempat kosong. Hian Teng Tai Su terkejutlah tidak menyangka kalau Tio Chiehiong memiliki ginkang yang begitu tinggi sudah barang tentu membuatnya penasaran, dan tanpa melihat langsung menyerang ke belakang. Tio Chiehiong berkelit lagi, namun Hian Teng Tai Su menyerangnya bertubi-tubi. Tak terasa pertandingan sudah melewati belasan jurus, tetapi Tio Chiehiong sama sekali tidak menangkis atau balas menyerang, hanya berkelit saja. Om Itohut kenapa engkau cuma berkelit? Tangkislah serangan ku ujar Hian Teng Tai Su. Tio Chiehiong serba salah, sebab kalau ia merobohkan rahib itu, tentunya akan membuat rahib itu malu. Begitu banyak pengawal istana menyaksikan pertandingan itu, lagi pula kedudukan Hian Teng Tai Su sebagai koksu, guru silat istana, jadi Tio Chiehiong tidak ingin mempermalukannya. Mendadak timbul suatu ide dalam hatinya, dan seketika wajahnya pun berseri. Ketika Hian Teng Tai Su menyerangnya, ia menangkis dengan kibasan lengan bajunya. Da'ar terdengar suara benturan. Hian Teng Tai Su terhuyung-huyung beberapa dipa ke belakang, dan di saat itu pula tampak Tio Chiehiong terhuyung-huyung ke belakanglah sengaja berbuat begitu agar Hian Teng Tai Su tidak mendapat malu. Om Itohut ucap Hian Teng Tai Su. Terima kasih, Hian Teng Tai Su tahu tentang itu, begitu pula Toan Hang, ya, kedua putra-putrinya, Lim Cheng Im dan Gou Xian Eng. Namun para pengawal istana sama sekali tidak mengatauinya. Mereka menganggap Tio Chiehiong bertanding seri dengan Hian Teng Tai Su. Tai Su sungguh berkepandayan tinggi ujar Tio Chiehiong sambil memberi hormat dan tersenyum. Om Itohut engkau memang berkepandayan tinggi dan bijaksana, aku kagum dan salut padamu, ucap Hian Teng Tai Su setulus hati. Sama-sama Taisu, Tio Chiehiong tersenyum. Usailah pertandingan itu, Toan Hang ya makin bertambah kagum pada Tio Chiehiong, begitu pula Toan Pitlian. Pagi ini di halaman istana Tai Li, tampak beberapa orang sedang menikmati keindahan bunga-bunga yang beraneka warna dan baru memekar. Mereka adalah Tio Chiehiong, Lim Cheng Im, Gou Xian Eng, Toan Wille Kiai dan adiknya. Saudara Tio ujar Toan Wille Kiai sambil tersenyum. Aku sungguh kagum akan kepandayanmu, sudikah engkau memberi sedikit petunjuk kepadaku saudara Kiai, jangan terlampau merendah Tio Chiehiong tersenyum. Aku bicara sesungguhnya, tambah Toan Wille Kiai. Saudara Tio, bagaimana kalau kita bertanding beberapa jurus itu, Tio Chiehiong tampak ragu. Kakak Hiong, layanilah dia beberapa jurus selagung Sian Eng. Kalau tidak, dia pasti penasaran sekali, baiklah, Tio Chiehiong mengangguk. Terima kasih Toan Wille Kiai girang bukan main. Senjataku kipas, silakan saudara Tio mengeluarkan senjata saudara Kiai, aku akan melayanimu dengan tangan kosong saja, ujar Tio Chiehiong. Baik, Toan Wille Kiai manggut-manggut. Saudara Tio, hati-hati aku akan mulai menyerang silakan ucap Tio Chiehiong. Toan Wille Kiai mulai menyerangnya dengan kipas, itulah Bu Cheng San Hoat, ilmu kipas teranpa perasaan. Ilmu kipas tersebut terdiri dari 12 jurus, merupakan ilmu andalan Sin San Lojin, guru Toan Wille Kiai. Maka dapat dibayangkan betapa lihainya ilmu kipas itu. Toan Pek Lian agak terperanjatlah tidak menyangka kokaknya langsung menyerang Tio Chiehiong dengan ilmu kipas itu. Akan tetapi, kemudian ia terbelalak karena melihat Tio Chiehiong menangkis serangan itu dengan kibasan lengan baju, setelah itu ia melihat lagi jari telunjuknya menyentil, sehingga membuat kipas Toan Wille Kiai jadi miring. Toan Wille Kiai penasaran sekalilah segera menutup kipasnya sekaligus menyerang Tio Chiehiong dengan totokan. Tio Chiehiong tampak tersenyum dan segera memutarkan badannya, sehingga ujung kipas Toan Wille Kiai menotok tempat kosong. Selain penasaran, Toan Wille Kiai bertambah kagum dan tidak habis pikir. Bagaimana Tio Chiehiong bisa berkepandayan begitu tinggi, padahal usianya lebih muda dari usianya? Hia'at pekek Toan Wille Kiai sambil menyerang. Kali ini ia mengeluarkan jurus yang paling melihai dan ampuh, iaitu jurus Helang Sohngai, Ombak Menyapu Daratan. Bukan main dasyatnya jurus tersebut. Bahkan gurunya pernah berpesan, apabila tidak dalam bahaya, tidak boleh mengeluarkan jurus tersebut. Tapi Toan Wille Kiai justru mengeluarkan jurus itu lantaran saking penasaran. Kakak, seru Toan Pitlian kaget. Dia sama sekali tidak menyangka kalau kakaknya akan mengeluarkan jurus itu. Tio Chiehiong pun terkejut menyaksikan serangan maut tersebut, namun ia tetap berdiri diam di tempat. Ketika ujung kipas itu hampir menyentuh badannya, mendadak ia bertelit menggunakan Tio Chiehiong santian POU, sekaligus mengibaskan lengan bajunya. Melilip dan menyentak, tahu-tahu kipas itu telah berpindah ke tangannya. Toan Wille Kiai berdiri mematung di tempat. Tio Chiehiong tersenyum sambil mendekatinya. Maaf, saudara Kiai ucap Tio Chiehiong dan mengembalikan kipas itu kepadanya. Kepandayanmu sungguh tinggi ah-ah-ah, Toan Wille Kiai menghela nafas. Aku memang tak tahu diri, sudah tahu engkau berkepandayan luar biasa, tapi masih mengajakmu bertanding, saudara Kiai Tio Chiehiong tersenyum lagi. Jurus itu sangat ganas dan mematikan, maka kalau tidak dalam keadaan bahaya, janganlah engkau mengeluarkannya. Guruku telah berpesan demikian, tapi, Toan Wille Kiai menggeleng-gelengkan kepala. Ha-ha-ha mendadak terdengar suara tawa, kemudian tampak sosok bayangan berkelebat ke situ. Guru seru Toan Wille Kiai girang. Guru, seorang tua berdiri di situ, tangannya memegang sebuah kipas baja, menatap Tio Chiehiong dengan matah, tak berkedipusiannya tujuh puluhan. Anak muda apakah engkau pek isin hiap, tanya orang tua itu julukan itu kosong belaka, Chiam Puee sahut Tio Chiehiong sambil memberi hormat. Ha-ha engkau jangan merendahkan diri aku, sudah tahu kalau engkau yang menyembuhkan ratu dan mengalahkan Hyanteng Taisu, ujar orang tua itu dan tertawa lagi. Saudara Tio Toan Wille Kiai memperkenalkan. Beliau Sin San Lojin, orang tua kipas sakli, guruku, oh-oh Tio Chiehiong manggut-manggut. Peisin hiap Sin San Lojin menatapnya lagi. Engkau sungguh hebat, hanya beberapa jurus kipas muridku telah pindah ke tanganmu karena itu, tanganku menjadi gatal Chiam Puee, Tio Chiehiong tahu bahwa orang tua itu ingin mengajaknya bertanding. Hai 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 mendadak terdengar suara tertawa nyaring yang cekikikan, dan sosok bayangan berkelebat ke situ. Ternyata seorang nenek, yang di badannya tampak melingkar sehelai selendang. Orang tua pikun muridmu telah dipecundang orang, kenapa engkau masih berani bilang tanganmu gatal ha-ha-ha Sin San Lojin tertawa gelap. Kukira gadis mana yang muncul, tidak taunya engkau, nenek pot orang tua pikun, pipimu ingin ditampar selendangku nenek itu melotot. Guru panggil Toan Pitlian sambil tersenyum. Kapan guru kemari gurumu memang genit, kemana aku pergi dia pasti ikut, sahut Sin San Lojin sambil menyengir ke arah nenek itu. Ternyata nenek itu angkin sian li, dewi selendang merah, guru Toan Pitlian. Huh dengus angkin sian li, siapa ikut engkau? Dasar tak tahu malu yang tak malu tuh siapa sahut Sin San Lojin sambil tertawa gelap, kemudian memandang Tio Chia Hyong. Peisin hiap aku mau bertanding, Chiam Poe, Tio Chia Hyong menggeleng-gelengkan kepala. Peisin hiap orang tua pikun itu begitu tak tahu diri. Hajar saja dia sampai terkaing-kaing seperti anjing ujar angkin sian li. Biasanya yang terkaing-kaing itu anjing betina sedangkan aku lelaki, bagaimana mungkin terkaing-kaing ujar Sin San Lojin dan menyengir lagi. Guru Toan Wiya Kiai menggeleng-gelengkan kepala. Sudahlah, jangan terus ribut dengan guru adikku guru ujar Toan Pitlian sambil tersenyum. Jangan ribut lagi hektometer dengus angkin sian yai. Huxin San Lojin juga ikut mendengus, lalu memandang Tio Chia Hyong seraya berkata, Peisin hiap mari kita bertanding beberapa jurus kalau engkau tidak mau, aku pasti akan mati penasaran peisin hiap bikin dia mampu saja seru angkin sian yai. Nenek poot kalau aku mati, engkau lah yang paling berduka sahut Sin San Lojin, yang kemudian berkata kepada Tio Chia Hyong. Peisin hiap hati-hati aku mau mulai menyerang Chiam Poe, akan tetapi, Sin San Lojin sudah mulai menyerangnya. Apa boleh buat Tio Chia Hyong terpaksa melayaninya? Angkin sian yai menyaksikan pertandingan itu dengan penuh perhatian. Walau diserang bertubi-tubi, Tio Chia Hyong hanya berkelip dan sekali-kali mengibaskan lengan bajunya. Bukan main penasarannya Sin San Lojin, kemudian dia mengerahkan seluruh tenaganya menyerang Tio Chia Hyong oleh karena itu, Tio Chia Hyong terpaksa balas menyerangnya. Tak terasa pertandingan mereka sudah melewati puluhan jurus. Mendadak Sin San Lojin menyerang Tio Chia Hyong dengan beberapa totokan. Tio Chia Hyong tidak berkelip, sehingga ujung kipas itu berhasil menohoknya. Hahaha Sin San Lojin tertawa terbahak-bahaki sebab telah berhasil menotok jalan darah di pinggang Tio Chia Hyong. Menurut dugaannya, totokannya itu akan membuat Tio Chia Hyong lumpuh dan tak mampu bergerak lagi. Kepandaian Chiam Poe memang hebat sekali, ucap. Tio Chia Hyong sambil memberi hormat. Hahaha, bukan main terkejutnya Sin San Lojin, karena Tio Chia Hyong masih bisa bergerak. Ternyata Tio Chia Hyong mengerahkan pan yok hian tian sin keng untuk melindungi bagian pinggangnya, maka totokan itu tidak membuatnya lumpuh. Hai ha ha i angkin si an ii tertawa cekikikan. Meskipun dia sudah tua, tapi suara tawanya masih nyaring dan merdu seperti anak gadis. Orang tua pikun, engkau sudah kalah. Sin San Lojin diam sepasang matanya memandang Tio Chia Hyong lekat-lekat, lama sekali barulah membuka mulut. Engkau, engkau telah berhasil mencapai tingkat kim kong put ho a i ksi sin, kebal terhadap senjata tajam dan totokan. Dan aku belum mencapai tingkat itu, ciam poe, jawab Tio Chia Hyong jujur. Tapi kenapa Sin San Lojin terheran-heran? Aku mengarahkan iwakanku untuk melindungi bagian pinggang, maka diriku tidak akan terjadi apa-apa walau tertotok, Tio Chia Hyong memberitahukan. Bukan main Sin San Lojin menggeleng-gelengkan kepala. Engkau betul-betul pendekar sakti rasakan Angkin Sian Li tertawa. Kari penyakit sendiri hektometer dengu Sin San Lojin. Biar bagaimanapun, aku masih berani bertanding dengan dia sebaliknya engkau cuma berani tertawa dasar nenek poe yang pengecut. Aku tidak sebodoh engkau, mau cari penyakit sahut Angkin Sian Li dan tertawa lagi. Nenek poe Sin San Lojin melotot. Kenapa engkau terus-menerus tertawa? Jangan-jangan engkau sudah Sinting Hai-hai Angkin Sian Li tertawa cekikikan. Orang tua pikun, lihatlah pakaianmu pakaianku. Kenapa Sin San melihat pakaiannya seketika juga wajahnya berubah pucat pias, karena pakaiannya terdapat tujuh buah lubang. Haah, maaf, ciam poe ucap Tio Chia Hyong. Ketika diserang bertubi-tubi oleh Sin San Lojin, ia terpaksa mengeluarkan ilmu ciptaannya, yaitu bit siat sinci, jari sakti pemusnah kepandayan. Namun Tio Chia Hyong mengendalikan iwekangnya, agar tidak memutuskan urat penting di tubuh Sin San Lojin, hanya melubangi pakaiannya saja. Peisin hiap Sin San Lojin tertawa gelak sambil menjura. Aku mengaku kalah hai hai Angkin Sian Li tertawa cekikikan lagi. Nan, sudah terkaing-kaing seperti anjing nenek poot kalau engkau berani, bertandinglah dengan dia sahut Sin San Lojin. Baik Angkin Sian Li manggut-manggut. Ciam poe, Tio Chia Hyong mengerutkan kening. Peisin hiap Angkin Sian Li tersenyum. Aku ingin memperlihatkan ilmu selendangku, harap engkau sudi memberi sedikit petunjuk. Oloh Tio Chia Hyong menarik nafas lega. Maaf, bagaimana mungkin aku bisa memberi petunjuk kepada siang poe nenek poot mendadak Sin San Lojin tertawa terkekeh. Engkau sudah tua, tidak pantas merayu anak muda yang harus merayunya adalah muridmu yang cantik jelita itu, bukan engkau yang sudah poot. Orang tua sialan bentak Angkin Sian Li. Pakaianmu telah dilubangi, peisin hiap perlukah aku melubangi pakaianmu lagi? Jangan asahut Sin San Lojin menggodanya. Nanti kelihatan lo engkau, Angkin Sian Li melotot, namun wajahnya yang sudah keriput itu tampak kemerah-merahan. Berselang sesaat barulah ia mengarah pada Tio Chia Hyong dan berkata, Peisin hiap aku akan mempertunjukkan ilmu seledang ku siang poe, Tio Chia Hyong ingin mengatakan bahwa ia tidak mampu memberi petunjuknya namun Angkin Sian Li sudah mulai menggerakan seledangnya. Gerakannya lemah gemulai tapi penuh mengandung tenaga lunak, Tio Chia Hyong menyaksikannya dengan penuh perhatian, Sedangkan Sin San Lojin menyaksikannya dengan mulut ternganga lebar, sekali-sekali ia pun tampak tersenyum getir. Hal itu tidak terlepas dari metel, Tio Chia Hyong, maka timbul dugaan bahwa mereka berdua sebetulnya merupakan sepasang kekasih, hanya saja tidak mau saling mengalah, sehingga sering menimbulkan percocokan, akhirnya mereka berdua harus hidup merana. Dugaan Tio Chia Hyong memang tidak meleset, Sin San Lojin dan Angkin Sian Li memang merupakan sepasang kekasih di masa muda, namun mereka berdua tidak mau saling mengalah dalam hal ilmu silat, maka sering ribut sehingga tidak terangkap menjadi suami istri. Akan tetapi, mereka berdua tetap saling mencinta dalam hati sementara Angkin Sian Li terus mempertunjukkan ilmu selendangnya. Tio Chia Hyong manggut-manggut kagum dan kemudian mengeluarkan suling kumalanya. Tak lama terdengarlah suara suling yang sangat merdu. Berselang sesaat, Angkin Sian Li bergerak mengikuti irama suling itu ketika irama suling itu mengalun perlahan, gerakan Angkin Sian Li ikut perlahan dan lemah gemulai, bahwa wajahnya juga tampak berseri-seri Sin San Lojin terbelalak menyaksikan wajah itu, membuatnya teringat akan masa puluhan tahun lampau, mereka berdua pernah berlatih bersama. Kenangan manis dan indah itu menyebabkannya mendekati Angkin Sian Li, lalu ikut bergerak pula menggunakan kipas bajanya. Mendadak suara suling itu berubah menjadi irama percintaan seketika itu juga Sin San Lojin dan Angkin Sian Li bergerak bagaikan sepasang kekasih. Mereka berdua saling melirik dan tersenyum dengan penuh cinta kasih. Lim Cheng Im, Gou Sian Eng, Toan Wiai Kiai dan adiknya menyaksikan kejadian itu dengan metel, terbelalak sementara irama suling itu makin menggetarkan kalbu. Tampak Sin San Lojin dan Angkin Sian Li bergerak sambil bergandeng tangan. Berselang beberapa saat kemudian, irama suling itu berubah meninggi. Gerakan Sin San Lojin dan Angkin Sian Li pun bertambah cepat. Namun sungguh mengherankan, karena gerakan mereka itu justru saling melindung dan menyerang seakan menghadapi musuh irama suling makin lama makin meninggi dan cepat seketika itu juga hanya tampak bayangan Sin San Lojin dan Angkin Sian Li berkelebatan. Bukan main hebatnya gerakan-gerakan mereka berdua, tak lama kemudian, irama suling berubah rendah dan perlahan Sin San Lojin dan Angkin Sian Li juga ikut bergerak perlahan, bahkan kelihatan lemah gemulai. Kemudian suara suling itu berubah lagi menggetarkan kalbu, ternyata berirama percintaan. Tio Chiehiong tersenyum, lalu mengerahkan beberapa bagian pan yok hyantian Sin Kang, seketika Sin San Lojin dan Angkin Sian Li saling memandang dengan penuh kasih sayang sambil bergerak gemulai. Mereka berdua makin mendekat dan saling memeluk dengan penuh cinta kasih. Tio Chiehiong manggut-manggut sambil tersenyum, lalu berhenti meniup. Sin San Lojin dan Angkin Sian Li tampak tersentak, kemudian cepat-cepat melepaskan pelukan, dan mereka tersenyum bahagia. Perlahan-lahan mereka berdua menghampiri Tio Chiehiong, kemudian menjura. Peisin Hiap terima kasih karena engkau telah menyadarkan kami akan satu hal ujar Sin San Lojin dengan wajah cerah ceria. Kalau sudah setian lama saling mencinta, kenapa masih harus menyianyikan waktu? Nikmatilah sisa hidup yang ada sahut Tio Chiehiong sambil tersenyum. Benar, Sin San Lojin manggut-manggut sambil memandang Angkin Sian Li. Sian Li, mari kita pergi dulu Angkin Sian Li mengangguk malu-malu. Mereka berdua lalu melesat pergi. Toan Wiekia dan adiknya tertegun, setelah itu mereka berseru serentak. Guru-guru, mulai saat ini, guru-guru kalian akan melewati hari-hari yang indah dan bahagia, tetapi mereka pasti kemari lagi menengok kalian, ujar Tio Chiehiong memberitahukan. Oh oh toan Wiekia manggut-manggut. Saudara Tio, terima kasih engkau telah membuat guruku hidup bahagia, Chiehiong ucap tokan piklian dengan kepala tertunduk. Terima kasih, ternyata suara suling itu telah menyadarkan Sin San Lojin dan Angkin Sian Li akan kekeliruan mereka di masa lalu. Padahal mereka berdua saling mencinta, tapi kenapa sering ribut dan cocok sehingga kedua-duanya telah menyanyiakan waktu puluhan tahun yang sangat berarti itu. Setelah tersadar akan kekeliruan itu, mereka berdua ingin hidup bahagia sesuai dengan apa yang diucapkan Tio Chiehiong. Kenapa suara suling itu tidak mempengaruhi Lim Cheng Im, Gou Sian Eng, Toan Wiekia dan adiknya? Ternyata Tio Chiehiong telah mengendalikan suara sulingnya, agar hanya tertujuk kepada Sin San Lojin dan Angkin Sian Li, maka mereka tidak terpengaruh oleh suara suling itu. Toan Hangya dan Seng Ratu duduk di kursi kebesaran mereka. Toan Hangya terus tertawa gembira, sedangkan Seng Ratu tersenyum-senyum. Hadir pula Toan Wiekia, Toan Pitlian dan Gou Sian Eng. Tak seberapa lama kemudian, munculah Tio Chiehiong dan Lim Cheng Im. Hangya Tio Chiehiong memberi hormat. Ada urusan apa Hangya memanggil kami? Hahaha Toan Hangya tertawa sungguh mengherankan, hari ini Toan Hangya kelihatan gembira sekali, sedangkan Toan Pitlian kelihatan malu-malu. Kalian duduklah Tio Chiehiong dan Lim Cheng Im duduk, sebetulnya hari ini Tio Chiehiong juga ingin berpamitan, kebetulan Toan Hangya memanggilnya. Maaf ucap Tio Chiehiong. Apakah ada urusan penting sehingga Hangya memanggil kami menghadap memang ada urusan penting, sahut Toan Hangya dengan wajah berubah serius. Begini, putriku sudah dewasa, namun hingga kini masih belum menikah. Begitu mendengar ucapan itu, Tio Chiehiong sudah tahu apa maksud Toan Hangya. Tapi ia tidak memotong ucapannya, melainkan terus mendengarkan. Lim Cheng Im pun sudah menduga. Juga apa kehendak Toan Hangya itu, maka diang diam ia melirik Tio Chiehiong ingin mengetahui ekspresi wajahnya, namun wajah pemuda itu tampak biasa-biasa saja. Ketika pergi ke Tionggoan untuk mengundang Sok Pieng Yong, putriku bertemu denganmu, kemudian dengan Ker, tak terpuji, ia mengundangmu kemari, lanjut Toan Hangya sambil memandang Tio Chiehiong. Ternyata putriku sangat tertarik padamu, dan hal tersebut telah diutarakannya kepada kami, Toan Hangya tertawa-tawa, seng ratu manggut-manggut, sedangkan Toan Pitlian tersenyum malu-malu dan Toan Wiyakie memandang Tio Chiehiong dengan penuh harap. Oleh karena itu, tambah Toan Hangya, kami sebagai orang tuanya telah bersepakat menjodohkannya denganmu. Tentunya engkau tidak akan menolakkan terima kasih Hangya itu berarti Hangya memandang tinggi diriku, ucap Tio Chiehiong sambil memberi hormat. Hahaha Toan Hangya tertawa gembira. Jadi engkau menerima perjodohan ini kan maaf ucap Tio Chiehiong tegas. Aku menolak, jawaban Tio Chiehiong membuat Toan Hangya, seng ratu dan Toan Wiyakie tertegun, sedangkan wajah Toan Pitlian langsung berubah pucat. Lim Chengling bergirang dalam hati, dan Gou Xianeng memandang Tio Chiehiong dengan tidak mengerti. Kenapa engkau menolak tanya Toan Hangya dengan kening berkerut? Beritahukan apa alasanmu Hangya, aku sangat berterima kasih kepada Hangya yang ingin menjodohkan Tai Li Kongcu padaku, karena sesungguhnya itu merupakan suatu kebanggaan bagiku. Akan tetapi, aku mohon maaf dan mohon Hangya jangan tersinggung, ujar Tio Chiehiong memberitahukan secara jujur. Sebelum bertemu Tai Li Kongcu, aku telah mencintai seorang gadis, siapa gadis itu tanya Toan Pitlian cepat dengan wajah yang masih pucat. Dia bernama Im Cheng, kakak Cheng Im, Tio Chiehiong memberitahukan sambil tersenyum. Putri Lim Pengheng, ketua Kepang, oh Toan Pitlian mengerutkan kening. Cheng Im Toan Hangya menatapnya tajam. Benarkah itu benar Hangya? sahut Lim Cheng Im dan menambahkan. Kakakku pun sangat mencintainya. Chiehiong Toan Hangya menatapnya sambil mengerutkan kening. Jadi engkau menolak perjodohan ini ya, Hang, ya, Tio Chiehiong mengangguk, ah ah ah, Toan Hangya menghela nafas. Padahal sesungguhnya, putriku sangat mencintaimu. Terima kasih atas cintanya ucap Tio Chiehiong. Namun aku tetap menolak, Chiehiong ujar Tuan Hangya sungguh-sungguh. Kalau engkau menikah dengan putriku, berarti engkau adalah umen, mantu raja, negeri tai li ini, engkau akan hidup senang dan penuh kehormatan di sini. Kenapa engkau menyianyikan kesempatan emas ini Hang, ya, cinta yang suci murni dan kesetiaan jauh lebih berharga daripada segalanya, sahut Tio Chiehiong sambil tersenyum. Apabila aku menerima perjodohan ini, berarti dari ku sudah tiada kesetiaan dan cinta yang suci murni, jadi tai li kongcu akan menerima cinta palsu dariku, selanjutnya pasti akan hidup menderita sebab dia punya seorang suami yang tidak memiliki kesetiaan dan cinta kasih yang suci murni, karena aku sudah tidak memiliki kesetiaan, setelah menikahi sudah pasti akan menyelowing. Apakah Hang Ya menghendaki itu Toan Hang Ya terbungkam, Toan Pik Lian menundukkan kepala, Toan Wille Kieh manggut-manggut akan kebenaran ucapan Tio Chiehiong, Gou Sian Eng meliriknya, sedangkan Lim Cheng Im Girang bukan main sehingga nyaris memeluknya. Hang Ya lanjut Tio Chiehiong. Apakah Hang Ya menghendaki aku menjadi pemuda yang tidak setia terhadap cinta itu, Toan Hang Ya menghela nafas. Peisin Hiap Engkau benar. Aku harus mengakui itu, bahkan aku pun salut sekali padamu. Engkau selain sakti, juga memiliki kesetiaan dalam hal cinta, Hang Ya ujar Tio Chiehiong memberitahukan. Sesungguhnya aku pun ingin mohon pamit, karena sudah sekian lama aku tinggal di sini, engkau mau kembali ke Tionggoan Toan Hang Ya memandangnya. Kapan hari ini, sahut Tio Chiehiong singkat. Begitu cepat Toan Hang Ya terbelalak. Ya, Tio Chiehiong mengangguk. Hang Ya, bolahkah aku berbicara sebentar dengan Tai Li Kong Cu? Silakan Toan Hang Ya manggut-manggut. Tio Chiehiong menghampiri Toan Pik Lianlah melihat metaputri Tai Li itu telah bersimbah air. Kong Cu ujar Tio Ing Cheng sambil tersenyum. Aku sangat berterima kasih atas cintamu, tapi aku sudah mencintai gadis lain, maka aku mohon engkau sudi memaafkan aku pek isin hiap. Toan Pik Lian terisak isaki Kong Cu Tio Chiehiong tersenyum lembut. Engkau adalah Tai Li Kong Cu yang cantik jelita, maka aku yakin engkau pasti akan bertemu pemuda yang jauh lebih baik dan tampan dariku. Percayalah kakak Chiehiong panggil Toan Pik Lian dan mendadak ia mendekap di dada Tio Chiehiong. Pemuda itu pun membelainya dengan penuh kasih sayang bagaikan seorang kakak. Adik Lian, aku menyayangimu seperti adik sendiri engkau begitu baik, maka tentunya akan mendapatkan calon suami yang baik pula. Percayalah engkau Toan Pik Lian mengangguk dengan air mata bercucuran. Bagaimana reaksi Lim Cheng In menyaksikan itu? Apakah ia akan merasa cemburu dengan hati membara justru sungguh di luar dugaan? Itu sama sekali tidak sebaliknya ia malah merasa iba pada Toan Pik Lian. Lagi pula ia pun tahu Toan Pik Lian mendekap di dada Tio Chiehiong disebabkan emosional sedangkan Tio Chiehiong membelainya hanya terdorong oleh rasa kasih sayang sebagai seorang kakak terhadap adik. Karena itu, ia harus bermain lapang menyaksikannya tanpa disertai rasa cemburu. Kakak Chiehiong, Toan Pik Lian melepaskan dekapannya. Engkau sudi menganggapku sebagai adik sejak bertemu denganmu, aku telah menganggapmu sebagai adik, jawab Tio Chiehiong sambil tersenyum lembut. Terima kasih, kakak Chiehiong ucap Toan Pik Lian, kemudian menatapnya sekaligus tersenyum pula. Engkau mau pulang ke Tionggoan hari ini ya, Tio Chiehiong mengangguk. Kakak Hiong Gou Sian Eng mendekatinya. Aku, aku tahu, engkau masih ingin tinggal di sini kan Tio Chiehiong memandang Gou Sian Eng dan Toan Wiyekie sambil manggut-manggut. Saudara Kieh, kapan engkau akan mengantar Gou Sian Eng ke Tionggoan? Mungkin, dua-tiga bulan lagi, jawab Tuan Wiyekie. Saudara Tio, tolong beritahukan kepada ayahnya sekaligus sampaikan salamku kepada ayah dan kakeknya baik, Tio Chiehiong mengangguk. Pasti ku sampaikan. Bab 29 Yapin Mimar mengembara. Kedai itu cukup besar dan dipenuhi para tamu. Mereka makan minum sambil tertawa. Tanipak seorang gadis belia duduk seorang diri menikmati sop sapi, gadis itu cantik manis, berusia tujuh belasan. Di saat ia sedang menikmati sop sapi, tiba-tiba muncul seorang pemuda tampan berpakaian mentereng memasuki kedai itu. Setelah menengok ke sana kemari, pemuda itu menghampiri gadis tersebut sambil tersenyum lembut. Maaf ucapnya. Nona, tempat lempenuh semua, bolahkah aku duduk di sini duduklah sahut gadis itu. Terima kasih pemuda itu lalu duduk di hadapannya dengan wajah berseri, kemudian menatap gadis itu dengan mata berbinar-binar. Nona seorang diri ya, gadis itu mengangguk. Nona, bolahkah aku tahu nama mutanya pemuda itu mendadak. Namaku Yap Pinio, ternyata gadis itu adalah Yap Pinio. Tio Chiehiong pernah mengajarnya ilmu pedang sungguh mengherankan, kenapa gadis tersebut berada di kota ini. Oh ya, namamu Kutek Chun, ini pun diluar dugaan, karena pemuda tampan itu tidak lain Kutek Chun. Nona berasal dari mana kota Anwiye, Yap Pinio memberitahukan. Oh Kutek Chun manggut-manggut, kenapa engkau berada di kota ini? Ibuku sudah meninggal, maka aku mengembara, wajah Yap Pinio tampak burung. Aku mau mencari seseorang, engkau mau mencari siapa? Beritahukanlah mungkin aku tahu, ujar Kutek Chun sambil menatapnya. Oh Yap Pinio kelihatan girau. Aku mencari kakak Hiong, kakak Hiong Kutek Chun mengerutkan kening. Nama lengkapnya Tio Chiehiong, Yap Pinio memberitahukan secara jujur. Begitu mendengar nama tersebut, wajah Kutek Chun langsung berubah. Berselang sesaat, ia pun tersenyum. Kenapa engkau ingin mencari di atanya Kutek Chun ingin tahu? Dia baik sekali padaku, aku pun baik padanya. Kini ibuku sudah meninggal, maka aku mengembara untuk mencarinya, jawab Yap Pinio. Engkau kenal dia engkau mencari karena mencintainya Kutek Chun balik bertanya. Ya, Yap Pinio mengangguk. Aku, aku sangat mencintainya. Gadis itu justru tidak tahu, kalau ia sedang berhadapan dengan pemuda yang berhati jahat dan licik. Oh, Kutek Chun manggut-manggut dan timbul pula rencana busuknya. Ternyata engkau begitu mencintainya jadi, wajah Yap Pinio berseri-seri. Engkau kenal dia kenal, Kutek Chun mengangguk. Dia, dia berada di mana tanya Yap Pinio girau. Tolong beritahukan kepadaku aku memang kenal dia, tapi, Kutek Chun menggelengkan kepala. Aku tidak tahu dia berada di mana, engkau bersedia bantuku, mencari dia tanya Yap Pinio dengan penuh harap. Aku, Kutek Chun menggelengkan kepala. Tolonglah bantu aku mencari dia desak Yap Pinio. Aku, aku sangat merindukannya. Itu, Kutek Chun bersikap seakan sedang berpikir keras, kemudian mengangguk. Baiklah, aku akan membantumu, terima kasih-terima kasih, ucap Yap Pinio gembira. Engkau baik sekali, oh iya Kutek Chun tertawa gelap. Tapi, kenapa engkau harus ikut ke rumah penginapan, setelah itu barulah aku pergi mencarinya, yaa, Yak Pinio mengangguk. Kutek Chun membayar makanannya, lalu mengajak Yap Pinio ke rumah penginapan Jung Chun seorang pelayan menyambut mereka sambil membungkut-bungkukan badannya. Selamat datang tuan muda ucapnya. NG sahut Kutek Chun dengan suara hidung. Cuan muda membutuhkan kamar tanya pelayan tua itu. Ya, Kutek Chun mengangguk, mari ikut aku ke dalam. Cuan muda ujar pelayan tua itu dan berjalan ke dalam, kemudian menunjuk kamar mewah. Bagaimana kamar ini? Cuan muda merasa cocok Kutek Chun manggut-manggut lalu mendorong pintu kamar lah mengajak Yap Pinio ke dalam sekaligus menutup pintu. Engkau merasa cocok dengan kamar ini tanya Kutek Chun lembut. Cocok, sahutnya Pinio. Terima kasih kalau begitu, ucapan Kutek Chun terputus karena ada suara ketukan di pintu. Siapa tanya kemudian? Aku mengantar teh untuk Cuan muda, terdengar suara sahutan di luar. Masuk ujar Kutek Chun. Pintu kamar itu terbuka, pelayan tua lalu berjalan masuk dengan membawa sebuah teko dan dua buah cangkir setelah menaruh teko dan cangkir di atas meja pelayan tua itu meninggalkan kamar tersebut. Ketika sampai di luar ia menjeleng-gelengkan kepala. Kalau begitu, lanjut Kutek Chun. Engkau tunggu di sini saja, aku akan pergi mencari Tio Chiehiong, terima kasih ucap Yapin Mio. Engkau jangan kemana-mana pesanku Kutek Chun dan memberitahukan. Mungkin nanti malam dia akan kemari menemuimu Oh Yapin Mio mau girang bukan main. Terima kasih hari sudah malam, Yapin Mio duduk di pinggir ranjang sambil menunggu dengan sabar. Ketika membeliangkan Tio Chiehiong, wajahnya tampak ceria. Di saat itulah mendadak ia mendengar suara ketukan di pintu. Gadis itu segera bertanya dengan hati berdebar-debar, karena berharap yang mengetuk pintu itu Tio Chiehiong. Siapa In Mio aku Tio Chiehiong terdengar suara sahutan di luar. Kakak Hiong seru Yapin Mio girang dan langsung membuka pintu kamar lah melihat Tio Chiehiong berdiri di situ sambil tersenyum lembut. Kakak Hiong, In Mio panggil Tio Chiehiong. Padahal ada sedikit keganjilan, karena ketika mereka bersama, Tio Chiehiong selalu memanggilnya adik In, namun kini hanya memanggil namanya saja. Akan tetapi Yapin Mio tidak menyadari hal tersebut. Kakak Hiong, gadis itu mendekap di dadanya. In Mio Tio Chiehiong memeluknya erat-erat sambil tersenyum. Berselang beberapa saat kemudian, barulah Tio Chiehiong melepaskan pelukannya, lalu mengunci pintu kamar. Sedangkan Yapin Mio duduk kembali di pinggir ranjang setelah mengunci pintu kamar, Tio Chiehiong duduk di sisinya. In Mio Tio Chiehiong menatapnya. Kenapa engkau berada di kota ini aku, aku, Yapin Mio menundukan kepala. Aku mengembara mencarimu, kakak Hiong, oh oh Tio Chiehiong manggut-manggut. Kakak Hiong, wajah Yapin Mio tampak berduka. Ibuku sudah meninggal, oh iya tanya Tio Chiehiong. Kapan ibumu meninggal sudah dua bulan? Ibuku sakit mendadaki lalu, meninggal, Yapin Mio memberitahukan. Aku tidak punya siapa-siapa lagi, maka aku mengembara mencarimu. Untung bertemu denganmu di sini ini mau Tio Chiehiong memeluknya. Janganlah engkau bersedih, kini aku sudah berada di sisimu ya, kakak Hiong, Yapin Mio menganggup dengan wajah berseri. Oh iya, kakak Lichu sudah menikah dengan Hem Hebing. Mereka hidup bahagia sekali, oh Tio Chiehiong manggut-manggut. Apakah kakak Hiong lupa Yapin Mio tersenyum? Kakak Lichu, putri guru silatan, kok sudah lupa sih oh dia, Tio Chiehiong tersenyum. Aku ingat-aku ingat, kakak Hiong, tanya Yapin Mio malu-malu. Engkau mencintai ku Inio Tio Chiehiong memeluknya erat-erat. Aku, cinta sekali padamu setelah kita berpisah, aku merindukanmu siang dan malam, sungguh hati Yapin Mio berbunga-bunga, lalu mendekap di dadanya. Kakak Hiong, mulai sekarang kita jangan berpisah lagi tentu-tentu Tio Chiehiong menganggup, kemudian mengecupi ti gadis itu dengan mesra. In Mio, M.G. In Mio, aku, tangan Tio Chiehiong mulai merabah-rabahnya. Kakak Hiong, Yapin Mio tersenyum sipu. Kakak Hiong mau, ya, Tio Chiehiong menganggup cepat. In Mio, aku mau, Kakak Hiong Yapin Mio tersenyum mesra. Aku, aku pasti memberikan kepadamu, tapi, kenapa engkau harus bertanggung jawab jangan setelah mendapatkan, engkau lalu meninggalkanku titik. In Mio, aku bersumpah, selamanya tidak akan meninggalkanmu, Tio Chiehiong langsung membuka pakaian gadis itu. Kakak Hiong, Yapin Mio tersenyum dengan penuh cinta kasih. Aku akan membuka sendiri, pakaianmu pun harus dilepaskan, ya ya, Tio Chiehiong segera melepaskan pakaiannya sendiri, sedangkan Yapin Mio pun telah menanggalkan pakaiannya. Kakak Hiong, malam ini aku menyerahkan diriku kepadamu. Engkau tidak boleh meninggalkan aku ya dan juga, engkau harus bertanggung jawab ya. Aku bersumpah, apabila aku meninggalkanmu dan tidak bertanggung jawab atas perbuatanku ini, kelak aku pasti mati di tanganmu, ucap Tio Chiehiong dan mulai menggerayangi sekujur tubuh Yapin Mio yang putih mulus itu, dan kemudian terjadilah hubungan intim di atas Rano Ang. Tio Chiehiong bangun, lalu mengenakan pakaiannya sambil tersenyum-senyum. Yapin Mio juga mengenakan pakaiannya dengan sikap malu-malu. Kakak Hiong, engkau harus ingat akan sumpahmu gadis itu mengingatkannya. Ya, Tio Chiehiong mengangguk sambil tersenyum. Oh ya, In Mio aku harus pergi sekarang, kakak Hiong Yapin Mio tersentak. Engkau mau pergi ke mana In Mio Tio Chiehiong memegang bahunya? Aku harus pulang ke markas pusat Kepang, aku ikut In Mio Tio Chiehiong tersenyum lembut. Engkau kesana besok pagi aja, aku menunggumu di sana, kakak Hiong. Kenapa aku tidak boleh ikut engkau kesana sekarang? Yang tanya Yapin Mio heran. Sudah larut malam, tidak baik aku membawamu kesana. Sahut Tio Chiehiong sambil tersenyum dan menambahkan. Pokoknya engkau ku tunggu di markas pusat Kepang, sampai jumpa esok. In Mio sampai jumpa, kakak Hiong sahut gadis itu sambil tersenyum mesra. Bu Lim Chiehiong, Tui Hun Lojin, Gou Hon Tiong dan Lim Pengheng ketua Kepang duduk di ruang tengah sambil membicarakan sesuatu. Kening mereka tampak berkerut-kerut, begitu pula Tok Chiehiong yang terus minum arak heran gumam Tui Hun Lojin. Kenapa Tio Chiehiong dan Lim Chenging belum pulang sudah begitu lama mereka ketahili? Tapi, seharusnya mereka sudah pulang, sambung Gou Hon Tiong. Tenang saja, sahut Sen dan Sien Kee. Aku yakin tidak lama lagi mereka pasti pulang, tapi, Gou Hon Tiong menggeleng-gelengkan kepala. Sudah sekian lama, namun mereka masih belum pulang. Apakah, telah terjadi sesuatu atas diri mereka tidak mungkin, sahut Kim Siao Su Seng. Percayalah, tidak lama lagi mereka pasti pulang mendadak berlari ke dalam seorang pengemis berusia lima puluhan setelah memberi hormat ia melapor. Pangcu, ada seseorang ingin bertemu peisin Hiap Tio Chiehiong. Oh Lim Pengheng mengerutkan kening. Siapa orang itu? Dia seorang gadis belia, namanya gadis belia itu bernama Yap Pinio. Yap Pinio Lim Pengheng mengerutkan kening sambil memandang yang lain. Kalian pernah mendengar nama itu, tiada seorang pun yang mengangguk. Mereka hanya saling memandang, tetapi berselang sesaat. Sen dan Sien Kee membuka mulut. Beritahukan kepada gadis itu, bahwa peisin Hiap tidak berada di sini. Suruh dia lain hari saja kemari tetua. Aku sudah memberitahukan, tapi, kenapa gadis itu ngotot mengatakan peisin Hiap berada di sini. Bahkan dia bilang peisin Hiap sedang menunggu kedatangannya. Hah Sem Gan Sien Kee tercengang. Pengemis bau, suruh gadis itu masuk saja, biar kita bisa bertanya langsung padanya ujar Kim Siaw Su Seng. NG Sem Gan Sien Kee manggut-manggut, lalu berkata kepada pengemis yang melapor itu suruh gadis itu masuk. Ya, tetua pengemis itu mengangguk. Setelah memberi hormat, pengemis itu langsung pergi. Bu Lin Ji Hie, Tui Hun Lo Jin, Tok Pai Sin Wan dan lainnya saling memandang dengan wajah penuh keheranan. Mungkinkah gadis itu tidak waras gumam Sem Gan Sien Kee? Sungguh membingungkan Kim Siaw Su Seng menggeleng-gelengkan kepala. Mungkinkah Tio Chia Hiong sudah pulang ujar Tok Pai Sin Wan bergumam? Tapi kalau dia sudah pulang, tidak mungkin, potong Lin Peng Heng sambil mengerutkan kening. Kalau Chia Hiong dan Cheng Mim sudah pulang, mereka pasti kemari, heran Sem Gan Sien Kee menggaruk-garuk kepala. Kenapa muncul urusan yang begini aneh? Tak seberapa lama kemudian, mereka melihat seorang gadis belia berjalan ke dalam sambil menengok ke sana kemari, yang ternyata memang Yapin Miu. Kakek-kakek dan paman-paman, apakah kakak Hiong berada di sini? Tanya gadis itu sambil tersenyum. Nona kecil Lin Peng Heng menatapnya. Siapa engkau? Bersambung ke bagian 19.